Halo semuanya, gembira ketemu lagi. Dan selamat datang kembali di channel Pacific Front. Seminggu lalu, kita berbicara tentang pesawat terbesar yang bisa memiliki. Cari pesawat dan grup terbangnya bisa membawa navel might di mana-mana mereka pergi. Tapi sangat harga untuk membeli dan operasi. Bukan setiap negara bisa dan bergabung untuk mendapatkan. Ada solusi bagi pesawat yang ingin sesuatu yang terbaik, tapi juga memiliki penyakit. Atak pesawat cepat adalah jawaban. Dalam video hari ini, mari kita berbicara tentangnya sedikit lagi. Apa adalah pesawat cepat? Cerita, contohnya, dan mengapa sangat harga. Terima kasih. Pada pesawat cepat adalah kecil, cepat, agil, dan memiliki sistem penyakit yang kuat dengan misi untuk menyerang kapas terbesar. Tipe pesawat ini biasanya tidak harga dan bisa cepat dibuat. Membicara penyakit kecil dengan sumber asimetrik untuk memiliki penyakit asimetrik menyerang kapas terbesar. Ideanya adalah bahwa beberapa pesawat ini akan menyerang bersama. Mereka akan bergerak sebanyak mungkin tanpa ditetakkan. Dan menggunakan kecepatan mereka untuk cepat bergerak ke dalam penyakit. Mereka akan menyerang kapas terbesar, menyerang kapas terbesar, menyerang kapas terbesar, dan menyerang kapas terbesar. Tipe pesawat cepat dapat menjadi sangat efektif ketika digunakan di luar. Dan di mana penyakit dan penyakit dapat diberikan oleh topografi kota atau di luar. Seperti di Strait Malacca dan Strait Hormuz. Bersambung dengan aset lain dari land atau penyakit dan penyakit untuk menyerang kapas terbesar dan penyakit, akan mengembangkan efektif kapas terbesar. Tapi bergantung pada tipe dan ukuran, penyakit yang paling cepat menyenangkan kapas terbesar, menyerang kapas terbesar antara terbesar, dan penyakit operasional. Konsep pertama tersebut pada kecil-kecil kemudian dengan mengembangkan torpedo yang bergerak. Ini diperlukan dengan jumlah besar oleh Tepuk Kepala dan Tepuk Kepala. Dalam praktek, tidak terlalu efektif ketika digunakan di jangkauan terbesar, dan dapat dilihat kemudian di dalam rangka untuk menyerang torpedo. Sebelum kemarin kemarin, konsep itu bertahan sekali lagi. Dengan Amerika dan Itali mengembangkan konstruksi dengan kapas terbesar dan kapas terbesar. Setelah kemarin 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 dan dengan penyakit antisip, ingin menyerang kapas terbesar, dan diperkenalkan sebagai kapas terbesar. Menggantikan tuba torpedo dengan kapas terbesar yang bisa dibunuh lebih dari target. Unia Soviet mengembangkan dengan kapas terbesar komar, yang diperlukan dengan kapas terbesar antisip. Kapas terbesar ini menjelaskan kemampuan dalam pertempuran penyakit di tahun 1967, mengembangkan setelah kemarin kemarin. Ketika kapas terbesar Komar, menyerang 4 P15 termite di penyakit kemarin Israel, Eilat. Mengerjakan dengan respon NATO dengan mengembangkan konsep yang berbeda. Seperti hari ini, Korea dan Iran memiliki kapas terbesar terbesar ini. Kapas terbesar terbesar berbeda dengan banyak ukuran, kelihatan, dan nama. Berdasarkan geografi operasional dan perlukan negara yang berbeda. Negara negara yang berbeda, yang terbesar di penyakit kemarin dan menggantikan air mudah dengan negara lain, tidak membutuhkan kapas terbesar 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 untuk menggantikan kemampuan laut. Satu dari aset utama mereka adalah kapas terbesar Zolvagar, versi penyakit kemarin kemarin dari Blade Runner 51, mengembangkan oleh Ice Marine. Kapas terbesar 16.4 meter, hanya perlu dioperasi oleh 3 hingga 4 personil, dapat mencapai lebih dari 70 knot, dan menggantikan dengan 2 misil Nasrwan dan 2 torpedo terbesar. Meskipun Republik China, yang terbesar oleh Republik China dengan kualitas, kualitas, dan keras dalam kompetisi penyakit kemarin, harus mengembangkan strategi penyakit kemarinnya, dan berinvestasi dalam pesawat misil yang tidak terbesar. Jawabannya berada di kapas terbesar Kuanghua 6. Kapas terbesar 12.3 miliar dolar dengan kapas terbesar 34.2 meter, dapat mencapai sampai 33 knot, dan menggantikan dengan 4 misil Siung Feng 2 anti-sip. 30 kapas terbesar dibuat dan di servis aktif hari ini. Menggantikan 3 misil yang menggantikan kapas terbesar yang menggantikan dengan 10 kapas terbesar. Mereka juga mengerjakan untuk membantu 12 kapas terbesar multi-mission katamaran, dengan fokus utama dalam pembangunan anti-sip. 2 kapas terbesar 2 kapas terbesar, dapat mencapai sampai 45 knot, dan dapat mencapai 16 kapas terbesar Siung Feng 2 atau 3 misil anti-sip. 2 kapas terbesar sekarang di servis dengan Republik Kina. Terakhir, Norwegi mengembangkan kapas terbesar lebih cepat. Meskipun kecepat sangat penting, mencapai kapas terbesar sangat penting untuk mencapai kecepatan dan sukses misi. Dan itu yang mereka lakukan dengan kapas terbesar Coastal Corvette. Menggunakan kapas terbesar kapas terbesar, menggantikan kapas terbesar dan kapas terbesar, kapas terbesar dapat bergerak dengan kapas terbesar, sampai 60 knot dengan kecepat. Tidak hanya cepat, tetapi mencapai radar terbesar dan signatur terbesar juga. Menggantikan material terbesar dan panel reflektif untuk struktur. Tidak mencapai 8 NSM anti-sip, 1 otomelara 76mm naval gun, dan mistral twin launcher anti-aircraft. Sekarang, kapas terbesar Indonesia mendukung 2 klase atas kapas terbesar. Kapal cepat rudal atau kapas terbesar, KCR-40 dan KCR-60. KCR-40, juga dikenal sebagai Kelurit Clash, adalah kapas terbesar 44 meter dengan kapas terbesar 30 knot. 8 dibuat oleh kapas terbesar lokal di Batam Indonesia, dan servis tidak aktif dengan kapas terbesar. Dan KCR-60, juga dikenal sebagai Sampari, memiliki tinggi 59.8 meter dan kapas terbesar 28 knot. Empat kapas terbesar dibuat di dua kapas terbesar oleh PT PAL, dan di servis dengan kapas terbesar. Sementara dua lagi untuk kapas terbesar tetap di konstruksi. Apalagi, ketiga kapas terbesar 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 terbesar. termasuk radar yang berat yang dapat diketahkan oleh radar musuh, manufas kecil di tinggi tinggi, sebabnya kekurangan stabilisasi fina, dan peringkatan rendah. Rekomendasi untuk mengambil desain untuk BATS 2 dan 3 dimulai oleh BPPT, atau pesawat dan pengetahuan penduduk Indonesia, dan sudah diperlukan pada pesawat keempat yang ketiga. Kesejaan-kesejaan berbeda dengan sistem penyakit kini, dan misil C-705 yang diperlukan C-705. Tidaknya, tidak semua pesawat terbesar 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 dengan misil dan sistem penyakit terbesar. Namun, menurutkan beberapa kesejaan, keempat terbesar 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 tidak diperlukan dengan sistem penyakit kini lagi. Tidaknya, mereka akan menggunakan sistem penyakit terbesar terbesar, yang akan diperlukan dengan misil XOC anti-ship, dan penyakit 57mm dari sistem BAE. Saya harap yang lain akan diperlukan pada keempat terbesar 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 juga. Tepat di salah satu terbesar terbesar tersebut, tentu menggunakan Indonesia untuk mengelukkannya kecil, dengan cepat, dan dapat membawa apari yang kuasa seperti keraas mitakan hati terbesar terbesar. Dengan sejauh perhidupan yang lebih kering, dan memiliki sejauhnya, kita tidak perlukan pesawat yang pertama untuk mencapai tempat ini. Bukan bertanya-tanya pesawat ini dalam peta strategik jantung, dan terima kasih! Sekarang, kita hanya memiliki kemampuan penyelamatan sederhana. Memiliki platform atas sepenuhnya yang bisa dilihat dengan mudah di modifikasi lain, akan juga melakukan trik untuk perusahaan modernisasi Indonesia Indonesia. Dengan kemampuan modular, kita bisa memiliki kemampuan misi untuk anti-sip, anti-air, man-layer, patrol, dan lain-lain. Saya harap lebih dari pesawat pesawat kami, terutama mengenai kecepatan mereka. Sudah tentu, dalam klasifikasi, setiap pesawat yang bisa mencapai kecepatan di atas 25 knot, diperkenalkan sebagai pesawat yang cepat. Tapi dengan hanya 30 knot dan 28 knot berhubungan, itu hampir tidak berbeda dari pesawat yang normal. Jika pesawat 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 kelas bisa mencapai lebih cepat daripada itu, bagaimana penyelamatan lebih cepat daripada penyelamatan? Kita harus memikirkan tentang ini untuk program penyelamatan masa depan kami. Beberapa contoh yang saya memberikan sebelumnya mungkin menjadi referensi untuk masa depan juga. Selanjutnya, pesawat 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 tidak terlalu berharga dan memiliki keuntungan untuk dioperasi dalam geografi maritimu kompleks seperti Indonesia. Dengan banyak gul, bayi, estuari, dan kubu yang dilengkapi di seluruh lingkaran archipelagia. Pada penggunaan ini juga akan mencapai penyelamatan yang lebih mudah untuk disperlukan dan penyelamatan ketika diperlukan dengan pesawat pesawat yang lebih besar. Mencapai dan menyimpan inisiatif melalui penyelamatan dan kecepatan manuver adalah alat untuk sukses misi. Selanjutnya, untuk mencapai keuntungan maksimum, penyelamatan informasi dari aset terbang dan penyelamatan air adalah perlukan. Tetapi karena kemungkinan kemungkinan penyelamatan seperti penyelamatan, penyelamatan, dan penyelamatan, Indonesia bisa bergantung pada pesawat ini. Sebetulnya ini adalah sebahagian dari kesempatan kami untuk mengimbangkan kemungkinan 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 di region. Itu saja, cerita pesawat pesawat pesawat, penyelamatan 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 asimetrik. Dengan kalkulasi Anda, berapa banyak pesawat 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 harus di Indonesia? Biar saya tahu di kolom komentar di bawah. Dan seperti selalu, terima kasih telah menonton! Saya harap Anda menikmati. Jangan lupa untuk like video ini. Berbagi dengan teman dan keluarga. Subscribe channel saya. Dan saya akan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!